Wika Salim ungkap kondisi terkini Tukul Arwana minta doa terbaik. Diketahui Tukul Arwana sempat mengalami pendarahan otak pada 2021 lalu. Sebagai kerabat dekat, Wika Salim memberikan informasi terbaru soal kondisi terkini Tukul Arwana. Sebenarnya kalau kondisi Mas Tukul sendiri aku dapat banyak kabarnya dari orang-orang terdekatnya, kata Wika Salim dikutip dari laman kompas.com, Jumat, tanggal 19 April tahun 2024. Namun, Wika belum bertemu secara langsung dengan Tukul. Ia hanya menghubungi pihak keluarganya saja. Kalau komunikasi Alhamdulillah masih, tetapi lewat keluarganya, tambah Wika. Wika mengungkap keluarga Tukul Arwana belum mengizinkan untuk menjenguk sang komedian. Tapi kalau untuk melihat langsung Mas Tukulnya belum bisa karena dari keluarga belum mengizinkan. Mungkin masih diprioritaskan orang-orang yang lebih dekat dengan Mas Tukul, ujar Wika Salim. Sebab, Tukul masih menjalani pengobatan seperti terapi dan pengobatan secara intensif. Karena kan mengingat kondisinya Mas Tukul masih rentan banget dan ekstra penjagaannya. Kabar terakhir si udah terapi juga, sudah bisa membaik dan mudah-mudahan lebih baik lagi. Pungkasnya.